Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehingga kami pada akhir pekan ini boleh bangun dengan keadaan yang baik. Kami yakin dan percaya penyertaanmu selalu menyertai kehidupan kami. Dan jikalau sebentar kami akan membaca merenungkan firmanmu. Kiranya rohmu yang kudus memampukan kami untuk memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul Percaya Yang Memulihkan. Bacaan terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Jemaat Tuhan, Dr. Smiley Blanton adalah seorang ahli penyakit jiwa di kota New York. Ia meletakkan sebuah alkitab di atas meja kerjanya. Seorang klien agak terkejut melihat alkitab tersebut dan bertanya kepadanya. Dokter, apakah Anda sebagai seorang ahli jiwa membaca alkitab? Blanton menjawab, Saya tidak hanya membacanya, tetapi juga mempelajarinya. Jika setiap orang yang bersedia menyerap pesan firman Tuhan dari alkitab, maka banyak ahli jiwa yang akan kehilangan pekerjaannya. Untuk memperjelas maksudnya, Dr. Blanton memberikan contoh. Jika para klien yang terganggu oleh perasaan bersalah, bersedia membaca perumpamaan tentang anak yang hilang dan bapanya yang mau mengampuni, maka mereka dapat menemukan kunci kesembuhan. Dr. Blanton pun merupakan seorang Kristen yang saleh. Sehingga dalam pelayanannya, ia selalu mengandalkan Tuhan setiap waktu. Pernyataan dan kesaksian Dr. Smelly Blanton tentang kuasa firman Tuhan yang memulihkan, merupakan sebuah kebenaran. Setiap orang yang mau percaya akan kasih dan kuasa Tuhan, tidak akan meragukannya dan selalu berjalan di dalam ketetapannya. Inji Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 mencatat, sebuah kesaksian yang penting tentang perwira Kapernaum. Sang perwira memiliki seorang hamba yang sedang sakit parah dan hampir mati. Ketika ia mendengar tentang Tuhan Yesus, maka ia meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hamba yang sangat dihargainya itu. Menarik sekali, saat perwira tersebut merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus, sehingga meminta Tuhan Yesus mengatakan sepatah kata saja. Dan ia percaya bahwa hambanya akan sembuh. Keyakinan sang perwira membuat Tuhan Yesus heran. Setelah Tuhan Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berparing kepada orang banyak yang mengikuti, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kepercayaan perwira di Kapernaum akan kuasa Tuhan Yesus telah menyembuhkan dan memulihkan hambanya. Murid-murid Kristus dipanggil untuk memperagakan iman percaya yang besar dalam keseharian hidupnya. Dunia membutuhkan figur dan sosok teladan yang mampu menuntun orang-orang kepada Kristus, sehingga banyak orang yang akan percaya dan dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pagi ini, di akhir pekan ini, iman kami kembali disegarkan, kami kembali diingatkan melalui kisah tentang perwira Kapernaum, yang memiliki iman yang begitu besar terhadap Tuhan. Ya Bapak, ampuni kami jika lau selama ini ketika kami menjalani hari-hari kami, kami tidak memiliki iman yang besar, tidak memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Seringkali hari-hari kami, kami lalui dengan keraguan-keraguan akan kuasamu. Ampuni kami ya Bapak, dan mampukan kami mulai dari hari ini untuk beriman teguh kepada Tuhan, sehingga kami pun boleh mengalami berbagai pemulihan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi, ketika kami meyakini engkau sanggup melakukan segala sesuatu, maka dengan iman kami itu pun, orang-orang lain juga boleh melihat kesaksian, bahwa Tuhan penuh dengan kuasa, sehingga mereka pun juga mengalami pemulihan seperti kami. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Syukur bagi dia, gembala setia, yang jaga petang, anugerahnya jua, harimu semua, perang dan kelah.